bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du teman-teman semua kembali lagi kita pada kesempatan kali ini pada sesi tanya jawab bersama guru kita semua alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini pertama mami ini ada orang nanya apabila ini ada bibit saya yang keguguran baiknya gak jadi gak jadi terus keluar darah yang jadi pertanyaannya hukum darah yang keluar itu gimana ustaz gak apa namanya itu membolehkan sholat atau tidak bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan keguguran tetap sama hukumnya dengan melahirkan jadi melahirkan itu ada kalanya melahirkan cukup umur melahirkan kurang umur jadi keguguran lah kita sebut darah yang keluar mengiringi janin tetap namanya adalah darah nipas jadi darah nipas ini hukumnya semua sama yaitu boleh perempuan itu tidak sholat libur jadi kalau ibadah puasa tetap berapa lama sama jadi biasanya 40 hari selama-lamanya itu sebanyak-banyak harinya adalah 60 hari sekurang-kurangnya adalah satu lahdoh artinya begitu keluar misalnya bak janin itu apakah dia lengkap atau tidak cukup umur atau kurang umur yang kita sebut dengan keguguran tadi kemudian diiringi dengan darah sekali zat selesai nah itu sekurang-kurangnya nah jadi kalau darah itu berlanjut maka itu sama dengan nipas perempuan tidak sholat tidak puasa kalau seandainya itu bulan ramadhan tapi nanti puasanya diganti pada hari lain sedangkan untuk sholatnya tidak demikian Allah wa'ala dan kedua bagaimana cara kita menghadapi atau menanggapi cibiran orang-orang yang mengatakan kamu kok sudah lama menikah dan belum punya anak kasih suamimu nikah lagi dan banyak lagi kata-kata yang lainnya yang bikin hati nyesek ini lanjutan dari pertanyaannya kemarin dan nanya lagi baik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah pertama memberikan kita sehat walafiat memberikan kita jodoh memberikan kita rizki berupa anak berupa harta benda diantara kita diantara kita ada orang yang diberikan rizki sedikit ada yang diberikan banyak sehingga ada orang kaya dan ada orang miskin ada juga orang diberikan anak banyak ada juga orang yang tidak diberikan anak sama sekali apapun yang Allah takdirkan kepada kita apakah itu berupa rizki harta benda atau anak dengan jumlah yang berbeda-beda atau ada yang tidak diberikan sama sekali itu semua adalah ujian dari Allah Allah sudah mentakdirkan memang ada diantara kita yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaya miskin punya anak tidak punya anak punya jodoh pun juga ada yang tidak punya jodoh di dunia ini tapi kita tetap harus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa kepada Allah ingat bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam kira-kira umur beliau sudah 80 tahun belum dikaruniai anak dari istri pertamanya Sarah dan setelah dia punya istri Hajar disinilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia anugerah anak iaitu seorang anak yang bernama Ismail tapi sebagai catatan kita Nabi Ibrahim tidak serta-merta berdoa lagi diberi Nabi Ibrahim itu berdoa kurang lebih selama 40 tahun baru lah dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah bersabarlah ada pun cibiran orang dan lain sebagainya itu mungkin karena ketidaktahuannya atau perlu kita sadarkan atau paling tidak kita bersabar bagaimanapun keadaan kita punya anak banyak ada yang dibicarakan orang tidak punya anak orang juga bicara orang kaya dibicarakan juga apalagi orang miskin nah jadi dalam kehidupan ini itulah dia ujian-ujian yang semua kita pasti diberikan cuma tidak sama demikian Wallahu'ala terakhir ada seorang yang di dalam majlis ilmu selalu bertanya kepada ustaz atau penceramah tentang ilmu para ulama perkataan para ulama yang diberi kelebihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara orang yang bertanya ini tidak memiliki pemahaman hakikat ucapan ulama dan kapasitas daya tampung pemikiran orang ini tidak cukup untuk memahami apa yang ditanyakan dan apa yang disampaikan oleh ulama apakah Allah membenci orang yang mempertanyakan sesuatu yang kapasitas pemikirannya belum bisa memahami apa yang dipertanyakan baik bertanya itu sebenarnya adalah as-sualu miftahul ilm katanya orang yang harif bertanya itu adalah kunci daripada ilmu tapi ingat juga bahwasannya inna ma'ahlaka ladhina minqabilikum kasratu masailihim hanya hanya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu adalah terlalu banyak bertanya nah bagaimana menengah ini tentu orang yang bertanya dengan maksud mendapatkan ilmu lalu dia gunakan dan amalkan itulah yang dimaksud dengan as-sualu miftahul ilm tapi kalau orang bertanya hanya ingin mengetahui fenomenanya lalu pertanyaan satu ditambah lagi dengan pertanyaan yang kedua bisa dijawab sama ustaznya dicari lagi pertanyaan yang ketiga dan itu hanya menjadi pertanyaan tanya-jawab 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 yang tidak bermakna inilah dia orang-orang yang dikatakan binasa karena terlalu banyak pertanyaan ingat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menceritakan kita tentang Bani Israel yang disuruh untuk menyembeli seekor sapi betina nanti dicek dalam Al-Baqarah jadi ketika Allah memberikan tugas itu mereka nanya sapi yang mana ya Allah banyak di sapi ya karena diserupa saja buat kami sudah dikasih tahu warnanya kuning dia nanya lagi yang kuning bagaimana itu ya Allah dan seterusnya dan seterusnya dia bertanya dia bertanya dia bertanya yang hampir saja mereka tidak melakukannya jadi ini harus kita hati-hati dan kita tidak bisa memponis orang yang bertanya itu akan masuk kepada apa namanya orang yang memang mencari ilmu atau orang yang memang akan celaka dengan pertanyaannya ya jadi buat kita buat kita sekali lagi bukan buat orang lain bertanya lah jika kita memang ingin ilmu kalau kita sudah paham tidak perlu bertanya lagi dan ketika kita sudah dijelaskan tentang ilmu tersebut dan kita paham maka usahakan untuk diamalkan bukan untuk mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain apalagi kita sudah kumpulin pertanyaan dari awal dengan maksud untuk merendahkan melemahkan atau mungkin melihat apa namanya orang itu supaya kelihatan bodoh di depan orang na'udzubillah min zalik demikian jadi mudah-mudahan kita bertanya untuk kita mendapatkan ilmu dan dari ilmu itulah kita bisa beramal wallahu'alam demikianlah teman-teman semua pertanyaan yang sudah diberikan sudah dijawab semuanya terima kasih yang mengucapkan kepada guru kita semua al-mukarram dan guru ajab msi sampai disini teman-teman semua sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih